Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pengurusi PH Anwar Ibrahim berkata, dia secara berhati-hati optimis, pakatan yang diterajuinya akan membentuk kerajaan baru apabila melihat tahap kegairahan rakyat. Dia berkata, PH yakin dapat membentuk kerajaan seterusnya berdasarkan penilaian kajian dan sokongan yang bersemangat. Anwar menjelaskan, dia tidak peduli dengan strategi BN dan PN untuk membentuk gabungan bagi membentuk parti baru jika mereka mempunyai majoriti muda dan parlimen yang tergantung. PH yakin dapat membentuk kerajaan gabungan PH keadaan kelihatan baik dan jika diizinkan Allah, kamu akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri seterusnya, kata Anwar. Anwar berkata demikian selepas mengundi di SK Seri Penanti di Permatang Pau di Pulau Pinang hari ini. Dia tiba di pusat pengundian pada jam 9 pagi dan bersalaman dengan orang ramai di pintu pagar sekolah. BN dan PN ada strategi mereka, tetapi bagi kami BN dan PN adalah sama kerana mereka mengamalkan sistem yang sama, Tiada ketulusan dan tadbir urus yang lemah dan lebih toleransi dalam rasuah dan saya tidak hairan mereka bekerja sama. Kita mendapat sokongan yang menggalakkan termasuk di Tambun, saya berdoa insya Allah kita mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan katanya. Anwar berkata faktor cuaca buruk boleh menjadi penghalang utama kerana sesetengah tempat menjangkakan hujan dan ribut petir. Semoga ini tidak akan menghalang orang ramai untuk keluar mengundi katanya. Apabila ditanya adakah dia yakin akan ke istana negara untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar berkata insya Allah, insya Allah. Saya optimis dengan berhati-hati berdasarkan bukti awal tinjauan dan kepercayaan daripada orang ramai yang berdoa untuk perubahan, kita tidak boleh mengharapkan negara maju jika kita tidak menerima perubahan bermakna sebagai sebuah negara Malaysia yang bersatu, katanya ketika ditanya jika dia akan menjawat jawatan kerusi Perdana Menteri. Saya berharap SPR akan menunjukkan prestasi yang telus dan profesional seperti yang mereka lakukan setakat ini katanya.